Hai kawan-kawan peternak mandiri ataupun peternak sekolah rumahan wajib harus mempunyai kandang box magic seperti ini ataupun kandang broding ini sangat berfungsi dan sangat bermanfaat kawan-kawan untuk menunjang perkembangan ternak kita di kandang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera salam sehat dan salam sukses untuk kita semua khususnya untuk kawan-kawan peternak ayam dimanapun kawan-kawan berada Oke balik lagi bersama kami di channel Erwin SP peternak deso Oke di kesempatan video kali ini saya mau mereview kandang box magic ataupun kandang broding anakan ayam nah dimana kandang broding milik kami ini ya terbilang sederhana tetapi hasilnya ya bisa dibilang istimewa Hai nah kandang broding ini ataupun kandang box magic ini semuanya terbuat dari bahan-bahan bekas tentunya karena bahan bekas ataupun kayu bekas bongkaran kandang yang di belakang kemarin ya cukup banyak sisa jadi ini direnovasi ataupun didesain untuk kandang box magic mumpung kandang box magic yang sebelumnya kecil dan tidak memadai untuk kapasitas anakan DOC ini oke untuk ukuran kandang box magic ini ataupun kandang broding ini ya kawan-kawan ini Hai panjangnya Hai satu meter 10 atau 110 cm nah untuk lebar ke kanan kandang broding ini Hai adalah 60 cm Hai nah untuk panjang dari atas ke bawah kaki kandang box ini 1 meter 40 atau 140 cm nah untuk dari atas ke lantai paling dasar atau paling bawah 1 meter 30 nah untuk kakinya bisa kawan-kawan desain ataupun kawan inginkan bisa 15 cm minimal kalau kami ya 15 cm karena ini juga diganjal menggunakan batu ke batah agar bisa lebih tinggi nah untuk panjang dari lantai atas sampai ke lantai kawat ram nah ini untuk khusus kandang broding DOC dari nol hari sampai 1 bulan panjang dari atas ke kawat ram adalah 40 cm nah nah untuk seloroannya tadi ataupun untuk kohe nya tingginya hanya 15 cm nah dari kohe sampai ke lantai bawah ataupun kandang yang bawah adalah 45 cm nah untuk kapasitasnya ya kawan-kawan bisa diisi 40 ekor anakan DOC untuk yang bawah juga 40 ekor ok selanjutnya ya kawan-kawan untuk kandang box magic ini atau kandang broding dari anakan DOC umur 0 hari sampai lebih kurang lebih kurang 4 minggu nah ini ditempatkan di atas nah saran dari kami kalau untuk masa broding gunakan triplek nah ini untuk kandang broding yang di atas untuk umur anakan DOC dari 0 hari sampai 1 bulan kami menutup rapat bukan berarti kami tidak memberikan ventilasi tetap kami beri ventilasi yaitu di pintu depan nah lebih kurang sekitar 10 cm kami beri udara nah fungsinya agar udara yang dari luar bisa masuk ke dalam kandang broding ini agar anakan DOC tetap sehat nah untuk lampunya di video sebelumnya sudah kami jelaskan bebas kawan-kawan menggunakan watt atau ukuran buah lamnya ukuran berapa yang terpenting harus menggunakan termometer kayu atau pengukur suhu ruangan apabila panas atau suhu ruangan di dalam kandang broding ini terlalu panas bisa kawan-kawan setel ataupun kawan-kawan ganti menggunakan boh lam yang lebih kecil atau wattnya yang lebih kecil nah untuk selanjutnya untuk dibawahnya ini kawan-kawan nah untuk dibawah-bawahnya bisa kawan buat seperti ini saran dari kami seperti ini seloroan ataupun kohinya dibawah kurang lebih jaraknya 15 cm dari lantai lepas ke lantai bawah nah ini kalau sudah pagi dimasukkan sudah bersih sore bisa dibuang nah diganti lagi yang baru nah kalau untuk alas seloroannya ini ya bisa dibilang kita siapkan sebanyak dua lembar satu untuk standby yang bersih untuk ditempatkan disini nah kenapa harus diberikan ataupun diberi jarak seperti ini kenapa tidak di dasar karena kalau di dasar kawan-kawan ini nanti anakan DOC nya akan pengap dan menghirup dari kotoran anakan DOC ini nah itu nanti akan bisa menimbulkan penyakit disitulah nanti gejala-gejala penyakitnya akan datang yaitu snort CRD nah kalau seperti ini kawan-kawan seperti ini nah jarak lantai jarak lantai atasnya atau kawet ramnya ke kohe nah ini kan agak berjarak lantai atasnya atau kawan-kawet ramnya ke kohe ini nanti tidak terlalu pengap ataupun ya bisa dibilang lantainya ini nanti akan bersih dari kotoran DOC oke nah kalau sudah sore ya bisa ditutup seperti ini ya kalau sudah pagi dibuka dan diambil kembali nah untuk lantai dasar atau lantai bawahnya ya seperti ini kawan-kawan ini khusus untuk anakan DOC yang sudah berumur satu bulan lebih nah kalau di atas sudah berumur satu bulan atau 4 minggu bisa dipindahkan ke bawah nah ini tadi baru kami pindahkan yang sudah berumur 4 minggu atau 28 hari nah wajar dia baru mengenal tempat tidurnya yang baru ya kawan-kawan ya agak numpuk-numpuk seperti itu nah ini nanti akan kami berikan lampu pengangat satu buah saja untuk penerangan kalau malam ya kalau nggak musim hujan bisa dimatikan kawan-kawan kalau musim hujan ya ya saran kami harus dihidupkan karena kalau sudah hujan maka suh kelembapan di luar akan lebih dingin nah untuk lantai dasarnya atau lantai bawah yang menggunakan kawadram juga ya kawan-kawan nah seperti ini nah kalau untuk lantai bawah tidak kami beri alas lagi atau perseluruhan maka kohi ini nanti akan langsung jatuh ke bawah ke tanah nah ini nanti membersihkannya cukup dengan sapu sapu lidi cukup dibersihkan kalau ini menggunakan lantai semen bisa digunakan kapur dolomit ataupun sekam arang sekam untuk mengurangi bau setoran anakan DOC ini nah kalau sudah berumur satu bulan setengah atau hampir ya dua bulan ini nanti akan kami pindahkan ke kandang yang lebih besar yaitu di belakang khusus untuk kandang pembesaran nah ini untuk khusus kandang broding anakan ayam umur 0 hari sampai 4 minggu 4 minggu sampai satu bulan satu bulan lebih lah atau dua bulanan bisa dipindahkan ke belakang nah seperti inilah kawan-kawan review dari kandang box broding ataupun kandang penghangat milik kami yang sederhana ini tetapi hasilnya ya bisa dibilang sangat memuaskan dan istimewa nah ini tadi baru kami dari anakannya wajar ini masih mencari anakannya nanti kalau sudah tiga atau empat hari dia akan sendirinya pergi meninggalkan anaknya intinya suhu di dalam kandang broding ini ataupun kandang khusus anak-kandang ini harus pas dengan kehangatan dari si induk ayam ini yaitu berkisar 31-32 derajat nah maka anak-anakan di OC ini nanti akan nyaman dan tenang nggak menciap-ciap atau berisik kalau mencari indukannya oke sekian dululah video untuk hari ini akan kawan video dari kami review kandang box magic ataupun kandang penghangat milik kami yang sederhana ini semoga ini bermanfaat dan menjadi referensi untuk kita dan kawan-kawan lebih dan kurangnya kami mohon maaf jangan lupa tombol like komen dan subscribe nya kawan-kawan agar kami bisa memberikan tips-tips bermanfaat seputar peternakan ayam kampung wabilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh